Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rikma Hulam Darjat Saya Sekretaris Pusat Studi Buya Hamka Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Saya ingin menjelaskan bahwa Pusat Studi Buya Hamka Adalah satu lembaga yang dibentuk untuk bisa membuat kajian terhadap pemikiran Buya Hamka Kita melakukan inventarisasi karya-karya Buya Hamka Maupun karya-karya ilmiah lain yang ditulis oleh peneliti-peneliti Indonesia, Malaysia, Singapura maupun dari Eropa Kita melakukan banyak hal untuk mengenalkan bagaimana generasi muda saat ini Bisa memiliki kepedulian untuk mengkaji, mengenal secara lebih mendalam pemikiran-pemikiran Hamka Karena sebagaimana kita tahu, Buya Hamka adalah pemikir yang cakrawal pemikirannya tidak terbatas Beliau adalah manusia pemikir bebas yang karyanya meliputi semua persoalan-persoalan kebangsaan, persoalan keislaman, dunia Melayu, dan lain sebagainya Kita tahu juga bahwa Buya Hamka di dalam karya-karyanya selalu berbicara tidak hanya dalam satu sudut pandang saja Tetapi beliau bersifat wasatia Tujuan itulah yang kemudian ingin kita ambil Agar kemudian ada pemahaman Islam yang wasatia Pemahaman yang baik yang kemudian bisa mengakomodasi jalan tengah di antara dua pandangan-pandangan yang terbeda Bagaimana Buya Hamka bisa mendudukan antara pandangan-pandangan modernis maupun tradisionalis Tetap dengan pemikiran yang bebas tetapi berpegang kepada Quran dan Sunnah Tanpa melupakan warisan-warisan ulama-ulama terdahulu Yang kedua kita juga bisa melihat bagaimana pandangan-pandangan dalam konteks kebangsaan Yang memperhadapkan antara pemikir-pemikir muslim dengan pemikir-pemikir nasionalis Bagaimana itu kemudian didudukan dalam terangka Bagaimana politik dan pemerintahan dalam konteks kebangsaan itu Bisa mengarahkan pada tujuan kehidupan bangsa yang diredoi oleh Allah Itu kenapa pusat studi Buya Hamka selain melakukan inventarisasi karya-karya yang terserah-serah Lebih dari 120 buku kemudian belum lagi Skripsi, tes, disertasi karya-karya ilmiah yang ditulis orang tentang Buya Hamka Kita juga mendokumentasikan beberapa hal-hal yang penting Yang itu bisa menjadi warisan khasana bagi generasi yang akan datang Kita sudah membuat penelitian dari mulai di Padang Panjang kemudian ke Bukit Tinggi dan juga Agam Menurut Suri Kutub Kanam, Museum Buya Hamka di sana Tempat lahirnya Buya Hamka, hidupnya masa kecil sampai dewasa Kemudian kehidupan orang tuanya, makam orang tuanya, makam kakeknya Yang merupakan generasi pertama dari tokoh pembaharu Islam di Minangkabau Itu semua kita ingin konsepkan menjadi satu tulisan dan juga bentuk audio yang bisa ditonton Dan kemudian bisa mengilhami banyak orang baik di Indonesia, di Malaysia maupun dimanapun Untuk bisa lebih mengenal, lebih dekat mengenai Buya Hamka Terima kasih Terima kasih